Puluhan anggota TNI dari Koramil dan Kodim 0311 Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama dengan masyarakat di Kenagarian Batu Hampar Selatan, Kecamatan, Kota 11, Tarusan, Pesisir Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0311 Light Call Infantry Sunardi dan ikut dihadiri oleh Wali Nagari setempat. Fokus pada kegiatan tersebut yakni membersihkan saluran air yang berada di sekitar pemukiman warga DAB areal pesawahan agar lajur air tidak terhambat oleh sampah ataupun tanaman hama. Menurut Dendim 0311 Pesisir Selatan, kegiatan kerja bakti ini dilaksanakan sebagai antisipasi terjadinya banjir menghadapi musim penghujan. Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk mengantisipasi lonjakan kasus demam berdarah dengan menghancurkan sarang-sarang nyamuk yang biasanya terdapat pada saluran air yang tersumbat. Hal ini juga dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya banjir di daerah kita. Sehingga dengan kita bersihkan saluran airnya, maka tidak ada air-air yang terhambat. Kemudian, di sisi lain juga, dalam waktu dekat ini, kita ketahui bersama bahwa wabah nyamuk sudah mulai merajalela. Nah, untuk itu dengan kita bersihkan solokan, kita bersihkan daerah-daerah yang tidak bertuan, yang bersemak, yang menjadi sarang nyamuk. Insya Allah, sebagai upaya kita untuk menghindari wabah-wabah penyakit. Sementara itu, Wali Nagari Batu Hampar Selatan beserta masyarakat menyampaikan rasa terima kasih kepada personil TNI yang telah membantu masyarakat dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Salah seorang warga menyebut aktivitas ini merupakan salah satu wujud TNI bersama masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada Bapak TNI, Bapak Toramil, dan Bapak Kodim berkat kerjasama dengan masyarakat. Jadi, solokan-solokan di daerah kami bersih, airnya lancar, dan tidak ada genang-genangan jentik-jentik atau dari wabah penyakit segala macam. Dan airnya juga kalau mengalir, ikut lancar mengalir, dan kalau hari hujan, airnya lancar. dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktroda, Padang TV melaporkan.